selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini kita akan membahas tentang apa ibadah dan isti'an kasih ilmu buat kita semua agar kami ingat tentang ibadah yang baik sesuai dengan tuntunan Nabi kita besar Muhammad silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi banyak hari ini orang pengen duit tapi gak mau kerja pengen duit tapi tidak mau kerja banyak sekarang dia di pinggir jalan tepok 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 minta duit itu kerja kerja itu bukan kerja bukan yang melahirkan duit sekarang banyak orang ingin enteng untuk kerjanya sedikit tapi untungnya gede padahal kalau kita lihat dari Surat Al-Fatih itu ibadah dulu baru minta semua Allah kalau hubungan dengan Allah itu ibadah dulu baru minta semua Allah banyak hari ini yang yang ingin cepat gaya ingin aman-amanya kalau dalam kelas ini instan kalau ingin bayar harus darah harus darah harus darah kemana harus apa ternyata diperiksa secara Al-Qur'an dan Sunnah itu bukan ibadah bahkan Sunnah yang mirip-mirip itu syirikat jarah itu sunnah tapi kalau sudah minta kekuburan bukan sunnah lagi ya itu syirikat makanya dulu di Mekah itu jarah tidak diperbolikan sebelum dijerah dilarang ya Pak? dilarang tapi setelah di Madinah karena tunjuannya Makau sejak akhirnya sudah kuat bang bentuk jadi jadi sunnah untuk suruhan dulu aku melarang di Mekah jarang kekuburan tapi di Madinah boleh ini banyak orang sunnah-sunnah kenceng sunnahnya tapi ibadah kepaduannya kendoran jadi tengah malam kuat kuat siang ke subuh siang kuat kuat untuk apa? untuk kejayaan supaya tidak terlaku tapi ternyata setidak datang sholat subuh dia tidak kuat sholat tahajud tidak kuat nah ini orang yang ibadahnya belum iya karena berdua iya karena serta jadi iya karena mana ibadah berbuka ibadah sesuai dengan arahan Allah perintah Allah dan Allah Rasul jadi ada ada cinta ada cinta itu di dalam kala kuran itu ada banyak ada yang cinta kepada dunia cinta harta cinta wanita cinta isi cinta anak cinta uang emas macam-macam ada yang cintai di dalam Allah cinta Allah cinta Rasul cinta jihad trilo trilo jadi cinta bukan sedikit tiga yang harus kita cintai tiga yang harus kita cintai tiga yang harus kita cintai hanya Allah 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 Rasul Rasul tiga yang harus kita cintai kalau cinta ada pengorbanan nah jadi harus ada cinta dulu ibadah kenapa? banyak orang yang ibadahnya berpaksa kewajiban aja ibadah hanya mulut bukan kewajiban bukan kebetulan nggak rindu dengan waktu sholat nggak nggak ngomong ini apanya waktu sholat aduh kangen pengen sholat nah itu orang udah sudah sudah cinta semalam itu orang yang gini dengan Allah maka ngu'a gue pengen air uduh dingin untuk sholat ya Allah setengah 12 sudah mengambil air uduh sholat suhudh sholat inti surus sholat pada sholat itu orang yang gini dengan Allah jadi inti surus sholat berasa itu kan namanya nunggu sholat menunggu datangnya waktu sholat nah itu jadi kita sudah karena maksudnya dua rokan dua rokan dua rokan itu inti surus sholat pada sholat itu diatumbatkan jandat teman nah kemudian manusia bisa mengambil kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau mengenal Allah manusia bisa manusia bisa nikmat ibadah pada Allah ketika dia sudah mengenal Allah caranya dimana caranya bagaimana kita harus udah jadi memutuhi Allah itu ada Allah itu melihat Allah itu mendengar Allah itu mengatasi saya Alhamdulillah Allah itu kalim tanpa diminta sudah ada kita dilahirkan di alam dunia ini sebelum kita lahir sebelum kita dilahirkan kebetulan kita sudah disiapkan pengen terang matahari ada pengen bikin ada udah siapin aja pengen pemandangan indah ya si gunung Alhamdulillah padahal sebelum kita lahir kita belum lahir tapi warna bunga sudah ada warna apa namanya butterfly sudah ada sudah ada warnanya burung suara burung sudah disiapkan itu karim yang burung sudah dijakut sudah dijemput dengan baik kita belum lahir wah kita semuanya Allah karim karim itu minqob lian ya salah tahu sebelum kita minta sudah diadakan itu karim Allah karim ada delapan karim pengerjian karim itu ada delapan Allah karim Ya Allah engkau memberikan mengadakan aku tanpa diminta Ya Allah engkau memberikan Allah karim Allah maha kair kaya wah maha karim wah mulia wah baik ya jadi sudah demikian sudah untuk session yang pertama mudah-mudahan bahwa kita itu harus ibadah pada Allah itu harus mengenal Allah dulu setelah kita ibadah pada Allah sudah mengenal baru baiknya akan diselahin menitakan Allah jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang belum dimana Alhamdulillah hari ini waotik sudah memaparkan tentang tambahnya ta'id kita kepada Allah sehingga keyakinan yang sudah Allah berikan bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa rezeki setiap manusia itu pasti ada sampai dengan manusia itu ya Allah Ya Allah rahmati kita panjangan bumur wah sehatkan beliau akan kita semua bisa mengibahimu amin permisa Salmi TV yang dirahmati Allah amin next time insya Allah kita ketemu lagi dengan fatwa-fatwa dari wah semoga kita semua disehatkan amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati